Oke teman-teman-teman, kali ini ya guys ya, yang dimana cuy? Kita bakal lanjut teman-teman-teman, yaitu sebuah story EC2 atau Epic Conquest ke-2 Dan terakhir kali teman-teman, kalau nggak salah ya guys ya, yang dimana cuy? Sebuah desa teman-teman-teman sudah kena ya guys ya, yaitu sebuah azab cuy Dimana teman-teman, eh itu bukan azab ya guys ya, tapi teman-teman ya guys ya desa itu Tiba-tiba kena beku semua teman-teman-teman Kecuali irida ya guys ya, oke kita langsung lihat seguh aja cuy ke dalam game teman-teman Dan disini pun gitu ya guys ya, rada-rada semar-semar teman-teman Untuk pengingatan gue, soalnya sudah 4 bulan yang lalu ya guys ya, kita memainkan sebuah game ini Dan disini pun cuy, mungkin teman-teman gue bakal menggunakan yaitu karakter dari Mama Etna Dan yaitu Mbak Louis ya guys ya, yang kawaii Oke kita lanjut cuy, yaitu story-nya teman-teman-teman Gila men, akhirnya kita lanjut ya guys ya Mari kita lihat bagaimana kondisi irida, oke guys kita lanjut lihat gue ya guys ya Gimana kondisi dari irida teman-teman-teman Setelah kalian bisa lihat guys nih, seluruh desa pada kena semuanya teman-teman-teman Yaitu sebuah efek guys, mereka semua jadi salju, bukan salju guys Melainkannya itu jadi es nih Kecuali iridanya teman-teman, nih Oke kita ngomong dulu ya Ini mana yang kurasakan setelah kita keluar dari gua kulkas Tidak salah lagi, dia adalah seorang Maggie Tapi apakah dia sendiri menyadarinya? Apa yang terjadi? Guys, bagi kalian yang belum tau ya guys ya, ceritanya kenapa bisa jadi kayak begini Kalian bisa cek kita ngomong part gue sebelumnya Kalau nggak salah itu kita terakhir kali tuh sampai di part 34 ya guys ya Berarti ini adalah part ke-35 cuy Oke kita lanjut, ngomong-ngomong, let's go Irida, kenapa semuanya kecuali aku? Oke irida, kondisi mentalnya tidak stabil Kalau begini, dia bisa bangkit sewaktu-waktu Bisik, mage ya Kadar juga ya, memang tajam sekali kamu ini Apakah sudah terlambat untuk menghentikannya? Belum sih, tapi kalau yang terburuk sampai terjadi Aku tidak bisa membayangkannya Pertama, kita harus menstabilkan paksa emosinya Menstabilkan paksa, maksudnya yang itu Yang mana lagi? Buat dia pingsan sayang Weh, gila men buat dia pingsan sayang Memangnya tidak ada Tidak ada, apa tuh? Ya udahlah, maaf ya irida Gila men, dipikul siup Pang, di belakang yang sininya ya guys ya Sensei Memaster, kenapa? Dia harus ketenangkan Kalau tidak, sesuatu yang terbuka akan terjadi dengan dia Seperti kalian tahu banyak Dia bukan manusia normal kan? Iya Aku tidak tahu kalau Juno atau Iride Sudah sadar soal ini Tapi untuk sekarang, kita diam saja dulu Baiklah Tapi nanti kamu harus jelaskan semuanya Weh, gila men si cas ya guys ya Tentu saja, untuk sekarang Bisakah kalian periksa kondisi warga Desa untukku Aku akan menjaga Irida Untuk sementara waktu Tentu Oke guys Kita bakal cek teman-teman Seluruh yang ada di desa ini ya guys ya Anak-anak kecil juga Mau bagaimana lagi Tidak ada yang bisa melarikan diri Dari badai seperti itu Eh, si Zero gimana? Dia kan tidak dekat dengan kita Apakah dia juga beku? Tidak Seperti Irida Zero tidak terpengaruh sama sekali Aku yakin Etna juga tidak akan membeku Kalau misalnya dia terkendak badainya Itu yang berlaku padamu, Klaris Kamu akan selamat meski terpapar badai Kok kamu tahu? Memangnya kalian tidak bisa Menarik kesimpulan sendiri Menurut kalian Kenapa Irida tidak membeku? Betul juga sih guys ya Mungkin dia beruntung Anjir nih bocol nih Aku sarankan Kekurangi latihan bertarung Dan mulailah menghasilkan sehat Wah, parah sih Cez ya guys Kejam Tapi memang itu kenyataan sih guys Oke, kita let's go Teronomen Untuk mengecek Sekitar-sekitar ya guys ya Oke, ada lagi Teronomen yang wajib kita cek guys Bagaimana Master? Apakah mereka masih hidup? Terus sekarang masih Tapi kita harus mencari Dalam secepat mungkin Tapi malam sebentar lagi tiba Kita tidak bisa melihat Apapun di dalam kabut Tidak mungkin juga Kita bakal melawan Tanpa persiapan yang sangat matang Kita akan menginap disini Oke Guys, kita bakal menginap dulu Tuan-tuan-tuan Soalnya guys Sebentar lagi sudah malam ya coy ya Oke, kita bakal pergi Di sebelah sini Tuan-tuan-tuan Yaitu yang ada gambarnya Tanda seru guys Oke, kita bakal let's go ya cuy ya Gila men Tidak mandang hulu ya guys ya Semuanya kena coy Dan si judo pun guys Kalau nggak salah nih Kakaknya atau bapaknya Ada gulupah loh Tuan-tuan Oh, bapaknya guys Bapaknya dari si Juno Ayah Aku akan menyelamatkanmu Begitu dong Juno Kita akan mengalahkan Dalangnya dan selamatkan Semua orang Kalau Blacksmith terbaik membeku Bagaimana kita bisa Memperkuas senjata Lihat Kalian bisa Percayakan itu pada aku Mungkin aku bukannya terbaik Tapi Lebih baik daripada Tidak ada sama sekali sih Anjir, parah ini amin ya guys ya Kami mengandalkanmu Juno Terima kasih kawan-kawan Ayo kita laporkan ke Master Ayo guys, ayo guys, ayo guys Kita laporkan ke Master ya guys Seorang yang paling gigih gimang cuy Yaitu Blacksmith Udah membeku, tapi santu cuy Ada anaknya itu benar-benar si Juno men Oh my god guys Apa yang terjadi cuy Men, Clarice tiba-tiba berubah cuy Pucet Ada apa sih dengan tubuh ke akhir-akhir ini Senpai Kamu bebe aja senpai Kamu mau pingsan lagi Suara ini Guys Guys, apakah mungkin Bade bakalan Terlagi cuy Pegang tanganku Oke Guys, guys Kita pengen tanya Tanya siapa nih Tanya Clarice Ini suara yang sama Apakah ini suara LZ Oh my god men Suaranya menghilang lagi Sepertinya aku harus melakukan ini Sekali lagi Senpai Harusnya tidak boleh menyentuh itu Kan senpai Nah, itu kan Hanya dikata sama si Etna Tapi kita tahu Kalau kau menyentuhnya Kita bakal dapat Ingatan Miria lagi Mungkin itu bisa memberi kita Lebih banyak informasi Sana cepat sentuh Wanjir Gila mesi Chess ya Ngeselin Gila cuy Dilarang malah Sana cepat sentuh Kalau begitu Aku pastikan Etna Sensei Sedang tidak melihat kita Kalau aku pingsan lagi Tolong jaga badanku ya Oke Gak akan kubiarkan Chess Pengang-pengang badan senpai Wanjir Untuk ada si Ada si Ame ya Mene Chess, lu jangan sabul ya Awas lu ya Ini waifunya gue nih Siap Oke, kita pegang teman-teman Apa yang terjadi guys Tiba-tiba langsung ngeblank hitam Uy, Miria Lagi Lagi-lagi ritual yang bodoh ini Yes Oh Keingatan yaitu Meria teman-teman Eh Miria guys Ih, Miria main lah nih guys Ih, loli anjir Padahal ini sudah Blood LS 9 Semenya Keberangan pertama Dan tidak sekalipun kita sukses Membuat gerbang dimensinya Gian, apa sih untungnya Kita pindah dimensi lain Walah nama-nama musuh aja Apakah Anda tidak belajar Satu, dua Hal dari Everlore Tuan Putri Penyeberangan kedua Bertujuan untuk mengumpul informasi Kita gagal menjemput Xerath Dan Lord Marbas Selama Eh, kalian masih ingat Tengah teman-teman Sama Marbas guys Selama 8 siklus Blood X, please Pasti tidak terjadi apa Pada mereka Manusia itu bisa saja adalah Malu kuat abadi Kita hanya melakukan ini Untuk melindungi Komdemon Dan Lord Marbas Dipercaya untuk Membuka gerbang dimensi Dari seberang sana Marbas ya Bagaimana bisa Dia gagal membuka gerbang 8 kali berturut-turut Sangat tidak Kompeten LZ, aku boser Ayo kita sedikit mengacau Tuan Putri Kita disuruh untuk Menonton dari Tata Zek, kamu bekerja untukku kan Di kontra Hanya tertulis Hanya bekerja untuk Overlord Oke Tapi akhir-akhir ini Rasanya saya seperti Penjaga pribadi Anda Nah aja Perintahku juga perintah Papa Tapi Tapi yang mulia Pemerintahkanku Untuk menjaga Anda disini Ayolah Tuh Gak bakalan Arden terjadi Di ritual bodoh ini Wajir Miriam menarik tangan LZ Dan lompat ke tengah Wah gila men si Miriam ya guys Tidak terjadi apa Aku gak paham Kenapa Papa Percaya sekali Sama si Marbas Yang tidak bisa diandalkan itu Tuan Putri Kita mengganggu ritual ini Biarin Kan aku yang menarikmu ke sini Papa tidak akan marah LZ lihat Mukanya Merlin Koca banget Kita coba bisa melihat Seperti itu Sekali dalam satu DKD Wih Bucu itu ngapain Tidak-tidak Apa padalan Aku cuma Kedip sebentar Mohon maaf Sedalam-dalamnya Yang mulia Akanku bawa Tuhan Putri Miriam itu Balik kemari Oh my god men Guys kalau gak salah Kejadian ini Ini sama persis Kejadian yang pas ada Di Epic Conquest ke-1 Yaitu pas Marbas Buka portal ya guys ya Kalau wajib guys Cek di part 1 Gue lagi Cek Epic Conquest ke-1 Ada di playlist Oke Eh apa yang terjadi Lantainya Guys tiba-tiba Lantainya Lantainya kenapa cuy Ritualnya sukses Lord Marbas sudah membuka Gerban Dimensi dari seberang sana Begitu kita harus cepat Pergi dari sini Oh my god men LZ Ayo Tuhan Putri Kikit Dibawa sini LZ Tolong aku Ini jatuh ke diri manusia Akhirnya Anjir guys si Mardu malah Akhirnya guys Sampai cuman nih Mardu Mardu dari mana kamu Oh enggak guys Gue kira Mardu bilangnya Akhirnya gara-gara Si Tuhan Putri jatuh Ternyata kaya guys Aku memang salah Dodo di kursi terdepan Untuk momen seperti ini Tolong Tuhan Putri Ini memang bocil yang perepot kan Oh my god guys Gara-gara Si bocil kematian ini men Sampai-sampai Ada 4 Demon yang turun guys Yaitu si LZ Baru yang cewek Sama cowok tadi guys Aduh gue lupa lagi Namanya siapa ya men LZ Aku gak bisa terbang Tuhan Putri Pengen tangan ke Tuhan Putri LZ Kamu gak bisa terbang juga LZ Akanku pikirkan nanti Sekarang pokoknya pengen tanganku Gerbang dimensi Pernah-pernah menghilang Oh Miria guys Miria ya guys ya LZ gerbangnya Lihat gerbangnya Gerbang mulia Mulai hilang Kita tidak bisa pulang Tampak gerbang dimensinya Aku takut LZ Eh bukan guys Miria itu yang bocil guys Gue lupa Ya ampun Sorry guys ya Gue salah-salah Apa yang sebenarnya Terjadi Gangguan mana Di sekitar sini Terlalu kuat Kalau begini Bisa-bisa kita LZ Aku tidak bisa menjangkut tanganmu Ini sebuah ingatan Miria Tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan Yang dimana guys ya Eh kalian kalau bisa buntuh Gesa Miria itu Sudah bersatu Sama badannya si Clarice Tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan-tuan Tadi tuh bahaya Tau bagaimana Kalau misalnya nyawa Clarice itu Dalam bahaya Meskipun ceritamu Tentang ingatan Itu bener Cez Cez tadi yang suruh Sain posen tuh S-nya Tadi katanya kerjasama Tapi malah nyala-nyalain orang Tidak serbocil Kini Itu gak tau sih guys Aduh Tuh aman kan Karena Keputusanku yang tepat Sekarang kita bisa Mendapatkan info Penting Tentang musuh Syukurlah Aris Apa yang kamu lihat Mas Ternah Kamu Kamu tau tentang ingatan Miria Iya Temenmu memberitahuku Saat kamu pingsan Kamu seharusnya tidak merasakan ini Alster dan aku bisa bantu juga Tau Maaf Apa kalian kenal dengan demonnya Bernama Marbas Marbas Aku tidak menyangka Akan mendengar nama itu lagi Guys Kalian wajib suci Kalian kalau misalnya bingung Mainnya Marbas Nah Ini main diceritah lagi guys Ini yang ada di ending Dari epic conquest k1 ya guys ya Katanya dia adalah Salah satu demon lore Dan dia berencana Membuka sebuah gerbang Dimensi 7 tahunnya lalu Kami mengalahkan pasukannya Dan akhirnya Marbas mengorbankan dirinya Untuk membuka gerbang dimensi Untungnya Gerbangnya Hanya bertahan Tidak lebih dari 1 menit Karena kebangkitan demon Etna Bisa dibilang Kami berhasil mencegah Penyeberangan demon Disitu pun mama Etna Lumayan ganas ya guys ya Ngeri cuy Mama Etna disitu ya Jadi itu Saat Maria Master Bagaimana kalau misalnya ku bilang Ada beberapa demon Yang menyeberang di 1 menit tersebut Jika itu yang kamu lihat Diingatan Miria Aku tidak punya alasan Untuk tidak percaya Sudah pasti ini bener nih guys Gak mungkin anjir itu Ngadi-ngadi ya guys ya Sepertinya kami gagal Mencegah penyeberangannya ya Apa kamu tahu Sesuatu tentang mereka Iya Ada 4 demon Meria LZ Dan 2 bersaudara Nah Merle dan Marduk Gitu ya guys ya Jadi mereka baru tinggal Di dunia kita Selama 7 tahun Seperti demon lain Sudah hampir seabad Aku bisa mengerti Kenapa mereka sangat hati-hati Terhadap manusia Dengar semuanya Oke ada apa Clarice Aku percaya Kalau LZ adalah pelaku Di balik badai salju ini Jika kita ingin menyelamatkan Warga Adam Kita harus mengalahkan mereka dulu Jika itu yang sebab mau Aku dengan senang hati Akan menendang bokongnya Jadi sekarang kita akan Berhadapan dengan 3 demon gitu yang kuat Apakah mereka Bisa mengalahkan Artileri Nova Aku Ini akan sulit Kita harus bersiap-siap Yes Kita harus bersiap-siap Aku tidak merasakan Ada demon di dekat sini Sepertinya posisi LZ Masih sangat jauh Mungkin Juno Tahu sesuatu tentang Bagian lain dari saljurik Mana dia Juno Aku bersama Irida Akanku panggil Oh men Juno dimana guys Wah men Juno berdua sama Ini guys sama Irida coy Aris memberitahu Juno Mengenai semua demon Di balik kejadian ini Sisi lain dari saljurik Man gila Lokasi itu Tidak boleh di jaman Saljubara dirumorkan Sebagai tempat Yang dipenuhi dengan Demon menyeramkan Justru itu yang kami cari Kau tahu jalannya Aku tahu Sebuah jembatan besar Yang membawa kita Ke saljubara Sepertinya Tidak jauh dari Artismo Forest Tapi saat kita sudah sampai sana Mungkin aku tidak akan Terlalu berguna lagi Dan Anu Irida Irida dia masih pingsan Apa Apa yang harus kita lakukan Apa Aku memukulnya terlalu keras Tidak apa-apa Dengan kondisi mental seperti itu Dia memang butuh Lebih banyak waktu Untuk siuman Lebih baik kita juga istirahat dulu Kita bisa jelaskan Semuanya Ke Irida besok Oke Oke guys Kita langsung turut Sepertinya kita rasakan dulu Soal Irida Yang seorang magi Takutnya Ini akan mempengaruh Juno Dan Irida sendiri Oke Aku juga Tidak mau mereka khawatir Oke guys Kita dulu turut Esok paginya Weh Irida Bisa melindungi diri sendiri Let's go Ya guys Untuk Anjir gila men Tiba-tiba ada 16 menit aja Tuan-tuan-tuan-tuan Puset dah coy Cepet lagi guys Oke Gak apa-apa Tuan-tuan-tuan Nanti kita bakal lanjut Sedikit dulu guys Kita sudah mencari jembatan Untuk menyebelangi Ke sisi lain Saljurik Oke Let's go guys Ini kemana nih Tuan-tuan-tuan Kira-kira Kebagian Mana Cara lihat Petah gimana Teman-tuan Oh ini guys Oh Ini guys Ini guys Ini guys Kalau bisa gue teleport Kalian parah gak coy Atau jalan kaki aja guys Udah lah Jalan kaki aja guys Itu saja bisa Tuan-tuan-tuan Kita teleport Kalau misalnya kita mau gak Tuan-tuan-tuan Yang dimana Tuan-tuan-tuan Itu kata yang sangat Berbahaya Kata dari si Judo coy Ada di seberang Atas sana Tuan-tuan-tuan Lagi lagi nih cuy Untuk perjalanannya Kita nih Tuan-tuan-tuan Nah Di bagian atas sini Tuan-tuan-tuan Dimana guys Nanti bakalan ada Itu sebuah jembatan Kita langsung Apekan aja mereka Tuan-tuan-tuan Nah ini guys Dimana Judo dan Irida Mereka tidak ada disini Apakah mereka ketinggalan Aku lihat mereka Cek cok gak jelas gitu Aku tidak mau ikutan Jadinya aku Wah parah Miru jangan gak begitu juga Lami Wah men Kita tunggu mereka sebentar deh Kumpung nih Saatnya kita menjelaskan Soal Irida Iya Aku juga mau menjelaskan Pada Pada kalian Saat mereka tidak ada Langsung ke intinya saja Irida adalah seorang magi Yang bener Aku sudah menduga hal itu Bahkan sudah terlihat Sengah jelas Tapi Dari reaksimu kemarin Sepertinya aku harus Membuatnya pingsan Untuk menjelaskan sesuatu Apakah ini tentang awakening Ya dimana guys Awakening itu sama Kayak yang Ih ya ampun Men Luisa ngapain itu guys Ih gue baru sari Apakah ini tentang awakening Ya kalian sudah pernah Melihat awakening Seorang magi Yaitu Tau ya guys Yaitu si Klaris teman-teman Mata kepala sendiri sih Belum pernah Oh belum pernah guys Sama Aku denger itu Super menyeramkan Aku juga belum Apakah itu sama seperti Miri Ya Yang meminjamkan kekuatannya Kepada aku Tidak awakening itu adalah Hal yang sangat menyeramkan Lagipula Kamu bukan magi Oh Gak salah cuy Bukan cuy Bukan cuy Bukan kayak klaris men Gue kira kayak klaris ya guys Awakening itu Jalan tercepat menuju awakening Adalah melalui kehilangan Orang yang dicintai Aku harus membuatnya pingsan Secepatnya Secepat mungkin Untuk menghentikan Ledakan emosinya Semakin berpikir Semakin berpikir Kalau misalnya warga desa Terselamat Semakin cepat juga Proses awakeningnya Bisa saja Kita mengirimnya ke kapital Tapi pikiran negatifnya Akan semakin menjadi-jadi Dan saat itulah Akhirnya dari hidupnya Jadi tolong Selalu berikan harapan padanya Katakan Kalau semua akan bebek aja Oke Baiklah Jika itu Satu-satunya cara Untuk menjaga awakening Guys Mereka berdua datang Jangan pasang muka muru Begitu dong Bagaimana Kalian bisa meyakinkan kan Mereka Kalau semua akan bebek saja Dengar begitu Maaf Irida tadi Mau memeriksa Kondisi mat Entah demi apa dah Dia kan temen kita juga Aku harus memastikan Dia tidak bahaya Saat esnya mencair Tapi kan Mengintip orang yang lagi Bawa Waduh Mencur men Tapi kan Mengintip orang yang lagi Bawa air Itu tidak sopan Mana Mana aku tahu Udah lagi buang air Harusnya kamu kasih tahu Dari tadi dong Kenapa kalian Suasananya agak murem Kami Kami lagi berdiskusi Tentang strategi mengalahkan si LZ Jadinya Aku agak gugup Tapi dengan rencana ini Kita akan mengalahkan mereka Dan merebut kembali Ke damai desa Adam Iya Tidak perlu cemas Soalnya warga desa Mereka pasti akan selamat Terima kasih Kalau ada yang bisa aku bantu Bilang aja ya Misalnya Mau masing-masing Juno Tidak kabur lagi Oke siap Eh Memangnya siapa yang mau kabur lagi Kalau begitu Sebaiknya kita lanjut perjalanan Yap Talur saja Nanti akan Sampai di ujung Artis Forest Ya ampun Gila men Tadi kalian lihat gak guys Si ini Louis Gue pun tadi gak sadar guys Ternyata si Louis tadi Begini guys ya Kita bakal lanjut Kita sedang mencari jembatan Untuk menyeberang ke sisi lain Oke ada dimana nih Oke ada di depan guys Let's go Kita pakai Mama Etna coy Ini men Ketemu 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 guys Guys Jembatan Eh bukan jembatan Ini gerbang anjir Hampir sampai Di balik gerbang ini Adalah wilayah yang asing Bagi sebagian besar warga desa Adam Hanya ngelintir Pemburuan dan kenek Yang boleh menjelajahi Tajuh Barat Karena populasi demon Yang abnormal Gila men Wah sudah pasti seremput ini guys Kalian denger kan Ini akan lebih berbahaya Dari sebelumnya Berarti Kalian tahu partinya itu Tentu saja Semakin banyak demon Semakin banyak juga Tangki mana yang bisa Weh bukan itu Gila men Dan semakin besar juga Kesempatan untuk Membangunkan Myria Weh ngawur weh Coba coba lagi Makin bahaya Makin banyak harta karun Waduh ini amin lagi nih Ini amin nih Bocil yang kita dapatkan Di reruntuhan ya guys ya Bagaimana kalian bisa Bersemangat Di saat seperti ini Iya padahal aku sangat khawatir Senang lah Kita juga tidak bisa Waspada terus-terusan Ini akan melelakan Namanya juga petualangan Kita juga perlu Santai dan menikmati Perjalanan Selagi masih bisa Oh oh Kasih paham tuh senpai Kenapa kau jadi Waspada begini Clarice Yang ku kenal Clarice yang ku kenal Asli sudah mendobrak Pintunya dan menyeret kita Kedalam masalah Mungkin Karena aku belajar dari kesalahan Weh Pinternya di situ Clarice ya guys ya Anjir Irida Kamu tidak apa-apa Irida Aku masih kepikiran Sama kondisi warga Apa mereka benar-benar Bisa diselamatkan Hei kamu tidak percaya Kita bisa mengalahkan Elza Elze Kau bisa mengandalkan kami Clarice juga bisa mengeluarkan 20% kekuatan Sebenarnya selama ini Hei Jangan menambah beban ku ya Gila menada Hai Memang ini Chas Wah Kayaknya Chas Chas ini Kayaknya dia suka Benar juga Aku harusnya tidak meragukan Kekuatan kalian Maaf ya Tapi aku bingung Kenapa orang-orang Menuduhmu Dan memanggilmu penyihir Memangnya Pernah ada kejadian Seperti kemarin Oh nada Mereka nyapanik Dan bicara Gak salah aja itu Mungkin Mungkin karena aku Sebenarnya orang asing Orang asing Kamu mau cerita soal itu Yes Irida menceritakan cuy Kisah kelamnya Tuan-tuan Selama di desa Adam Ayahku kehilangan Istrinya Tak lama setelah Mereka menikah Oh my god Tiba-tiba Kenapa jadi orang Begini coy Orang-orang Bilang Dia menghilang Di gunung Saat mengumpulkan Tanaman obat-obatan Jasadnya itu Tak pernah ditemukan Tidak ada yang tahu Apakah dia meninggal Karena membeku Atau diserang oleh demon Oh ini guys Jasadnya mereka cuy Lalu ayah Membuat kuburan Untuknya Di sesuatu tempat Di gunung tersebut Dan mengunjunginya Setiap tahun Sampai suatu hari Dia menemukanku Terkapar Di sebelah kuburan Istrinya Dan membawaku pulang Gila men Cerita kelam Dari Iridah Jadi kamu sebenarnya Anda angkat ya Ayahku tidak pernah Menutupi soal ini Semua orang dewasa Di desa tahu Kalau aku adalah orang asing Kalau hanya gara-gara Aku orang asing Tidak mungkinlah Mereka sampai Bertinggal seperti itu Kan tidak ada orang Di desa Yang memencimu Iridah Sepertinya Dia masih menutup-nutupinya Si Jas masih curiga cuy Kayaknya masih ada Yang ditutupi Sama si Iridah Cez nanti kan Cez Kita sudah sepaka Soal ini kan Cez Oh iya juga Maaf Seperti aku terbawa Sesuana Sesuana Aku tidak apa-apa kok Aku jadi lebih bersemangat Untuk menyelamatkan mereka Semangat Aku aja mikir dua kali Buat menyelamatkan Orang yang Begitu Weh Wah parahnya Amin nih guys Dikin pikiran Parah banget Iridah lebih dewasa Dari anak seusianya Pak Kades Membesarkan seorang Garis yang sangat luar biasa Ah tapi Tidak sebanding dengan Hal-hal hebat yang kalian lakukan Semoga Aina tumbuh Menjadi gadis yang baik Sepertimu Gila men Eh guys Gimana kabar Aina Anjir anaknya kita Masa ditinggalin Sudah berapa lama nih Ayo lah lanjut Kita harus segera Menemukan jembatan itu Kabar lah Cez Ya ampun Cez Cez Oke Loh Yes Oh my god Mama lu Eh bukan mama lu sih guys Tapi dede Eh bukan dede lu juga sih cuy Eh tante-tante Tante Louis Disini juga sama Jam sekali guys Tante Louis kalau misalnya Sudah turun tangan Beuh pasti bakalan kelar nih cuy Disini juga sama Kejam sekali Commander Gila men Louis turun tangan cuy Melihat kondisinya Semuanya cocok dengan Laporan tim pengintai Dan ramalan Arkel Ya musuh kita kali ini Sedeknya ada Ancaman rank S Waduh gila cuy Men ancaman rank S cuy Apa kabar dengan Clarice anjir Kan yang lainnya Untuk bersiaga Aku yakin Alster membawa Clarice Kesini Meski sudah aku larang Tapi dimana mereka sekarang Aku sudah tau Isi kepala mereka berdua sih Sudah pasti Kita pergi ke Salju Barat Bu Lois Anda serius Aku tidak ragu sedikit pun Jangan pertanyakan Keputusan ku sekarang Kita harus Anjir Langsung bersen Eh Sekarang ada suar efeknya sih Gitu guys ya Aku masih tidak kuat Dengan tempat yang dingin ini Bu Lois Tidak apa-apa Bu Lois Aku sudah memperingatkan Anda tentang cuaca dinginnya Tapi Anda tetap Sudah Lebih baik kita segera berangkat Oh my god Guys Untuk kita screenshot guys Gila men Kawaii Wah lagian Aneh-aneh anjir Tante Louis ya guys ya Sudah tau tempatnya dingin Ternyata men Bukannya pake Pakainya hangat Dia malah pake rock Ya guys ya Kayak begini contohnya Nah Kayak ini guys Contohnya guys Nah oke Ternyata men Kebunuhan besar ya guys ya Kita bakalan sampai disini Terlebih dahulu Tapi satu tempatnya Besok kita bakalan lanjut ya guys ya Yaitu Perjalanan kita Untuk menyebrang Sebuah jembatan Kalian denger guys Bu Lois Atau Tante Louis Ternyata men Yang mana guys ya Ini sangatlah berbahaya Dan ditambah lagi guys Ini sudah sama aja Kayak misi Rang S Tapi satu guys Yaitu Kita bakal ditemani Ternyata men Yaitu sama si Mama Etna Sama yaitu Papa Alster Besok kita lihat guys Kira-kira kelanjutan Story-nya seperti apa ya Gila men Makin menarik ya Isi guys Ditambah lagi Mama Louis Turun tangan Cib Mantap nih guys Oke Terima kasih Sampai disini Jangan lupa kalian Jangan lupa kalian Subscribe Kalau loncengnya Bahagia Saya Jangan lupa Semua Yang sudah nonton Dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Kalian support Dari kalian ke gue Terima kasih Pada kalian semua Ternyata Gue sama lo Gak sesungkan Yang penting Sopat pastinya Bye Dadah 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 Dadah